Shalom, ketemu lagi di channel kita dengan saya Soni Sima Tupang dan Kali ini kita kedatangan tamu yang terumbar kita adalah Bapak Doktor Lasben Sitinja. Halo semua. Saat ini kita akan membahas tentang pacaran sehat. Begitu ya kak ya? Oke Pak, kita akan membahas tentang pacaran sehat. Ada pertanyaan yang perlu dicampai, Pak, mengenai masalah resensi percaraan yang sehat itu seperti apa sih? Khususnya di kalangan, ya anak-anak minerasi jen sekarang, Pak. Karena kan kebanyakan kan, ya kalau dikatakan di Bapak Tuhan carilah pasangan yang seimbang, tapi itu kesannya kayak abstrak seperti itu, Pak. Nah, sehingga kebanyakan kita kalangan milenial ini berpacaran, ya kita orang Kristen, tapi pacarannya nggak seperti orang Kristen, Pak. Tapi kita terikuti-ikuti dengan gaya-gaya dunia, seperti itu, Pak. Jadi, notabene-nya giba-gibanya, tapi inklubnya di luar, itu pacarannya kayak orang dunia, seperti itu, Pak. Jadi, gimana ini pertanyaannya? Supaya para pendengar, teman-teman kita ini bisa dapatkan pilu, Pak. Pacaran yang sehat itu menurut kebanyakan itu seperti apa? Baik, tentu pacaran itu adalah sesuatu yang memang harus dilalui manusia, ya sebelum menikah, sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan, ya. Dan memang pacaran yang sehat tentu akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh untuk menciptakan atau membangun rumah tangga yang sehat, ya. Artinya, kan, pacaran itu kan proses, bisa dikatakan, pembibitan dari rumah tangga, ya. Proses dari, akan, terciptanya seperti apa rumah tangga. Nah, sebenarnya, kalau kita berbicara pacaran sehat, di Alkitab nggak terlalu banyak kita bisa mengambil contoh-contoh. Karena di Alkitab memang tidak ada sebuah kisah istilah pacaran, yang ada adalah tunangan, ya. Itu contohnya ketika Yusuf dan Maria, ya. Maria disebut tunangannya Yusuf, ya. Nah, tapi istilah pacaran sendiri kan dalam kamus bahasa Indonesia itu yang mungkin perlu diselaskan dengan istilah apa yang ada di Alkitab, ya. Tapi fokus kita hari ini tanpa kita harus menggali atau menemukan yang paling tepat pun menurut Alkitab, apa itu pacaran. Tentu kita sudah tahu itu adalah proses, mungkin bisa dikatakan sebelum bertunangannya, ya. Proses di mana saling mengenal. Jadi, kembali kepada pertanyaan dari Bro Daniel tadi, pacaran yang sehat itu seperti apa? Hubungan atau relationship yang sehat tentunya adalah hubungan yang tidak ada paksaan di sana. Nah, itu yang pertama, yang kedua adalah hubungan yang kedua-duanya dibahagiakan, ya. Karena pacaran itu berbicara hubungan, ya. Tapi landasannya tentu kalau kita berbicara sehat, jangankan di pacaran. Dalam hidup ini pun landasannya adalah tentu kebenaran firman atau segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, artinya pacaran yang sehat tentu di sana tidak ada percambungan, pacaran yang sehat tentu di sana tidak ada hal-hal yang menyakiti, yang melanggar firman Tuhan, ya. Yang bahkan memukul pacarannya kan setangkatnya juga, ya. Jadi, tidak ada kekerasan di sana. Jadi, balik lagi, yang namanya sehat, ya. Dalam apapun yang kita lakukan tentu yang seturuh dengan firman Tuhan, ya. Jadi, kurang lebih itu gambaran dunia, ya. Terus itu kan, seperti yang Bapak bilang tadi, itu kayak, menurut saya kan, saya penasaran, Pak, ada kata percambungan. Apakah, Pak, ada batasan tidak, Pak, dalam sentuhan firman Tuhan? Karena dalam pacaran ini, Pak, ada namanya sentuhan fisik juga, seperti itu, Pak. Nah, di dalam kekristenan, ya, untuk generasi muda masa pacaran itu, sentuhan firman itu ada batasannya, Pak? Sebenarnya, paling utama kita lihat dalam Alkitab adalah tentu, dalam segala hal, karena memang kita harus hidup kudus, ya. Harus berusaha hidup dalam kekudusan, ya. Jadi, kalau kita berbicara kesipun, batasannya tentu, batasan firman Tuhan aja sebenarnya. Artinya, sampai di batas mana kekudusan kita itu, ya. Sampai di batas mana dia, banderisnya atau batasannya, sudah tidak kudus lagi, ya, kan. Tentu, balik lagi kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena, kalau berbicara kepercinahan aja, Yesus berkata, kamu memandang wanita, dan meminginkannya dalam pikiranmu, kamu suka berjina dengan wanita. Ya, kan. Jadi, kalau berbicara batasan di situ, akan sangat luas, ya. Apalagi nanti, kalau kita kepada budaya dan lain sebagainya, ya. Kalau kita balik kepada batasan kekudusan itu akan sangat luas. Tapi yang paling dasarnya itu, ya, tentu tidak ada, ya, apa namanya, perjinahan misalnya, ya. Tidak ada hubungan seksi itu, hanya ada dalam rumah tangga itu yang udah paling jelas, ya. Yang nggak bisa ditawar, ya. Nah, kepatasan kepada yang lain itu, kan, itu yang saya katakan tadi, ya, kan, banyak hal-hal yang harus kita lihat di kondisinya, ya. Artinya yang membuat kita, kan, dipikiran aja, sekali lagi, ya, itu bisa sudah juga berjina. Kalau kita ngomong, misalkan, kissing dan lain sebagainya, tapi Yesus sendiri katakan, bahkan dipikiran aja, sudah berjina. Jadi, akan sangat dalam kalau kita buat topik tentang itu, mungkin bisa dalam hal yang lain, ya. Nah, karena, kan, Pak, berusaha kaya untuk kalangan milenial, nah, mereka itu semua menguntungkan satu, sepertinya, contoh, yang sifatnya tidak abstrak, sebagainya, Pak. Karena, karena, masalahnya, bersamping begitu banyaknya hal-hal yang di sekitar mereka, yang mereka lihat, pacaran-pacaran, contoh-contoh, pacaran-pacaran dunia. Nah, jadi, yang, maksud saya, yang timbul di menang saya, apakah diperbolehkan, ya, contohnya, berpegangan tangan, nah, apakah berpegangan tangan itu juga termasuk bagian dari salah satu bentuk dari menimbulkan percabulan, apakah seperti itu? Ya, makanya, itu tadi yang saya katakan, kalau kita membahas di situ, akan sangat banyak pertumbuhan tempat yang berbicara kepada penilaian-penilaian, latar-latar belakang budaya, dan lain sebagainya, itu akan saling berkaitan, ya, akan saling berkaitan. Makanya, kalau kita berbicara kepada peningkatan Yesus, bahkan melihat saja, itu sudah berjalan, kan, melihat saja dan menginginkannya, ya, melihat saja dan menginginkannya dalam hatimu, kan, kata Yesus. Jadi, itu yang, kalau kita lihat ke situ, balik lagi, sebenarnya, kepada apa yang kita lihat, yang kita pandang, intinya, kalau berbicara ke situ adalah motif untuk pacaran, ya, karena, sering-singgala, kan, motifnya itu untuk memuaskan keinginan nafsu saja, di situ, semuanya sudah salah, karena seharusnya kan motif pacaran adalah persiapan untuk mengenal, untuk pertunangan, ya, tentu bukan berarti pacarannya jadi kaku, enggak, tapi pacaranlah sebagai sahabat, sebagai teman yang, ya, tentu, ya, dengan hubungan atau status sebagai pacaran akan lebih banyak untuk bisa masuk, lebih mengenal, ya, lebih tahu tentang calonnya, ya, sebelum akhirnya benar-benar memutuskan untuk bertunangan atau bahkan menikah nanti. Berarti lebih kekomunikasi, gitu, ya, Pak, ya, kalau pacaran, seperti yang Bapak bilang tadi, kan, lebih mengenal, lebih, istilahnya, saling melengkapi, untuk keseharian, berarti lebih kekomunikasi, banyaknya, gitu, ya, Pak, kan? Iya, betul, karena kan namanya relationship itu tidak lepas dari komunikasi, ya, jadi, memang tinggal bentuk komunikasinya seperti apa, gitu, ya, pasti motifnya dan dasarnya itu kan, yang tidak sehat itu bisa kita katakan sebenarnya, kalau, ya, keinginan nafsu, yang tidak sehat itu, kalau, ya, hanya sekedar mempermainkan perasaan, dan lain sebagainya, kan? Iya, gitu, artinya kalau masih di situ levelnya lebih bagus bersahabat, ya, kan? Oke, jadi gitu, ya, teman-teman, tadi ditanyakan pacaran saya itu seperti apa, berarti tidak harus tacin-tacin, kita komunikasi, komunikasi saling menguatkan, saling melengkapi, yang bisa mendukung kita dan memaksimalkan kualitas diri kita, gitu, ya. Jadi, kita, masa pacaran, itu masa pranikah sebenarnya, ya, Pak, ya, yang harusnya itu sudah, maksudnya, kalau dikerjaan, kan, tunangan tadi, ya, Pak, ya, harusnya tunangan, tapi pacaran boleh, tapi milikilah pacaran sehat dan komunikasi yang sehat, menjaga kekudusan. Nah, yang mau kami tanya juga ini, Pak, kan, tadi kan, menjaga kekudusan, harusnya itu pacaran, apa, tidak boleh melebihi yang seharusnya, gitu, nak, untuk tidak terpaksa, harus sama-sama bahagia, gitu, ya, kan? Nah, kita sekarang ini sudah melihat banyak yang pacaran itu, anak-anak juga sudah pacaran, gitu, ya, Pak, ya, kadang kita lihat SD sudah bijut-bijutin orang tuanya, gitu, ya, kan, enggak, terus SMP sudah berdua-berdua di sana, Nah, kalau kita tanya, ya, apakah ini pacaran, gitu, ya, kan, padahal kita tahunya, kan, pacaran itu pranikah, gitu, kan, untuk paling mengenal, lebih keseriusi, keserius, maaf, menurut Bapak, ya, Pak, baiknya, seharusnya, di umur dampak, boleh, boleh pacaran, gitu, ya, Pak, ya, dalam kristianan. Oke, baik, kalau kita balik ke Alkitab, tentu usia ini pun relatif berbeda, karena kayak seperti Maria itu, Ibu Yesus, waktu dilahirkan di dunia, menurut tafsir Alkitab, dia pun usianya masih remaja ketika dia bertunangan dengan Yusuf, ya, jadi kalau kita berbicara usia itu akan cenderung melihatnya kepada perkembangan zaman, ya, kepada apa yang dikatakan mungkin persiapannya untuk menikah, nah, tapi kan, memang pacaran yang sehat itu kan, balik lagi, mungkin lebih tepat, apakah boleh berpacaran ketika kita SMP, misalnya, mungkin itu pertanyaan yang lebih mengenal, ya, belum bekerja, masih sekolah, ya, apakah masih sekolah kita bisa pacaran, mungkin itu lebih enak kita, ya, untuk itunya, untuk menjawabnya. Nah, saya, bagi saya pribadi, saya lebih cenderung mungkin melihat perkembangan zaman ini, kalau kita balik kepada yang saklak dalam Alkitab, ya, kalau dia udah mau menikah, ya, silahkan dia pacaran, gitu kan, tapi, kalau kita melihat perkembangan zaman dan bukan berarti tidak relevan Alkitab di sana, ya, artinya, lihat aja, karena tadi makanya saya katakan pacarannya bukan realistusi, saya pikir, ya, untuk hal-hal tertentu, berbicara tentang mengejar masa depan, tentu lebih bagus tidak pacaran dulu ketika masih sekolah, kan, karena akan mengganggu yang namanya tujuan dia sekolah itu, kan, dia untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, ya, kan. Fokusnya udah berkecah, tentunya, ya, kan. Nah, cuma lebih bagus sebenarnya untuk menjaga, ya, bukan berarti tidak bisa punya teman spesial, ketika kita masih sekolah, boleh aja. Nah, tetapi mungkin kita bisa mengganti istilahnya, tapi kalaupun disebut pacaran, kita tahu ini adalah pertemanan yang spesial yang mungkin, artinya pertemanan spesial yang kayak, atau kita kasih istilah misalnya seni pacaran, ya, yang dengan seperti itu maksud saya akan lebih jelas bahwa batasan-batasan di sempuan fisik dan lain sebagainya, itu akan lebih kita itu, ya, jadi teman spesial aja lebih enak. Tapi kalaupun memakai, kan, membuatkan label pacaran di sana, ya, mungkin dalam kasus-kasus yang tertentu, ya, ya, artinya ini bukan hal yang, artinya kehidupan ini kan nggak bisa semuanya itu, antara ya dan tidak boleh dan tidak boleh, gitu. Jadi, misalkan ini ada ketemu dengan kasus seperti itu, ya, kita yang harus kerja ekstra menjaganya, misalnya ada anak kita, teman kita, atau adik kita yang masih SMP atau SMA sudah masuk dalam istilah pacaran ini, ya, karena kalau kita larang pun nanti nggak boleh, itu akan berbeda, ya. Backstreet ya, Pak. Ya, backstreet dan lain sebagainya, ya. Jadi lebih bagus kasih penertian. Kasih penertian. Kasih penertian, ya. Dan arahkan, dan kita jaga, ya. Sehingga kalau pokoknya aku harus pacaran, karena yang lain pacaran, dan ini temanku. Ya, kita kasih tahu, ya, sepanjang bisa kita arahkan bagaimana fokusnya dia jangan sampai terganggu di sekolah, dan kalau dia memakai setiap pacaran akan seperti apa, dan berdasarkan kasusnya bagaimana, jadi kita lihat, apakah kita akan, ya, ya udahlah, okelah, kasih label pacaran, atau tidak perlu kasih label pacaran, itu akan berdasarkan kasusnya yang gipun, ya. Berarti memang harapannya, sudah mengerti arti pacaran itu apa, dan kasih pengertian, gitu, ya, Pak, ya, untuk kita yang dewasa, yang punya, misalnya yang punya anak bagi yang punya anak, yang punya adik bagi yang punya adik, kasih pengertian, gitu. Karena kalau tidak dikasih pengertian, larang tiba-tiba, ya, mereka jadi backstreet. Bahkan jadi nggak bisa kita pantau, gitu, ya, Pak, ya. Ini tanggung jawab orang tua, mengenai pacaran itu juga sangat penting sekali, Pak. Ya, sangat penting sekali, tentunya memang, ya, karena namanya anak-anak atau remaja kan pengalamannya itu berbeda. Jadi, apalagi kalau kita ada orang tua tadi, seperti Oni katakan, ada orang tua yang jodoh-jodohkan, walaupun bercanda kepada orang tua yang masih SD, ya. Sebenarnya kan itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan, ya. Itu ya, Pak, ya. Bukan hal yang tepat, ya. Jadi, kadang kan kalau misalnya yang Mami-Mami ketemu sama Mami-Mami. Karena nggak bisa sama anak-anak dulu, ya, kan, gitu, kan. Ya, kalau di antara mereka nggak masalah. Tapi kalau di depan anaknya, kan. Kalau di antara mereka bercanda atau bahkan serius pun, nggak masalah. Ada aja orang yang udah menjodohkan anak kita nanti seperti ini, ya. Itu kan urusan mereka, kan. Tetapi kan, kalau bagi anak-anak masih kecil, itu sudah dijodohkan, sudah dicocokkan, masalah-masalah gitu, dan tentu sangat tidak sehat. Karena bagi mereka, anak kecil, remaja itu adalah kebahagiaan. Tidak bisa bermain, ya, kan. Sebenarnya remaja-remaja ini pun, dia tidak akan mencari yang namanya status pacaran kalau dia berada di lingkungan yang sehat, di mana dia bisa berbahagia, di mana dia bisa merasa diterima, di mana dia bisa merasa menjadi dirinya apa adanya, tanpa harus, ya, untuk dia membuat dirinya fit untuk sebuah status atau fit untuk sebuah lingkungan. Jadi, seringkannya sebenarnya pacaran itu, di situ dia, kan. Sebenarnya istri itu muncul, ya. Untuk kasih sayang dari Tuhan. Untuk kasih sayang dari Tuhan. Jadi, kayak seperti pelarian, ya, Pak, ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu, ya. Karena tidak mengalami kasih Tuhan yang sempurna, ya, kan. atau proses, lah, begini. Makanya, itu tadi saya katakan, kadang-kadang kita izinkan label itu mereka pakai karena sebuah peladaan atau untuk sebuah tujuan, ya. Tapi yang pasti, dasar utamanya tentu pacaran itu adalah untuk bersiapan menikah. Nah, jadi, Pak, gimana, Pak, di partai-partai? Ini, karenanya sangat selusuh-seluh, Pak, ini sangat penting sekali. Karena kenapa, Pak, tanya, yang kita lihat, bahwa, yang kita lihat, Pak, di lapangan, bahwa begitu banyak memang kasus anak-anak, khususnya SMA, SMA, mereka, yang sebenarnya kan kalau, kalau bapak ketekankan sekali bahwa pacaran yang sesungguhnya itu kan pacaran di mana untuk peranikahan, kejenjang untuk pernikahan, seperti itu, Pak. Tetapi, anak-anak SMA ini sebenarnya mereka sudah mengalami namanya pacaran. Ternyata seperti yang bapak katakan, bahwa, mereka itu sebenarnya kayak jadinya kadang-kadang pelarian gitu, Pak. Jadi, gimana ini, Pak, tugas kita untuk mengarahkan ya teman-teman yang menonton ini supaya mereka itu sebenarnya fokusnya itu bukan kalau pacaran tadi, Pak. untuk mengarahkan itu. Apa itu? Ya, artinya kalau kesitu memang kan kita melihat karena budaya yang sudah terbangun dan juga zaman yang seperti ini. Ya, paling bagus itu memang kalau anak-anak yang dididik dari awal di dalam kebenaran kasih dan juga waktu remaja dia mengerti, ya, tentunya tidak akan masuk terjebak kepada pencarian pengakuan tadi, pencarian kasih sayang tadi, dan memang ya inilah kenyataan dalam kehidupan kita, ya kan. Bahkan bisa kita katakan dengan orang tua yang sangat cinta Tuhan sekali belum tentu dia bisa membuat anaknya dari pertumbuhan remajanya benar-benar mencintai Tuhan seperti dia, gitu. Atau bahkan mungkin karena orang tua aja pun pengalamannya berbeda. Jadi, untuk sekarang ini artinya kan ini berarti kenyataan kondisi keadaan yang paling bisa kita lakukan adalah tentu membawa setiap pribadi itu kalau dia bisa makin hidup makin mengalami kasih Tuhan yang baik dia remaja baik dia apa namanya pemuda atau dewasa muda atau bahkan yang sudah menikah. Karena banyak juga yang sudah menikah pun tidak mengerti atau tidak menikmati kebahagiaan dalam diri sensibil. Jadi, balik lagi pada ketika seseorang hidup dalam kasih Kristus menikmati dan mengenal kasih itu dengan baik, maka dia akan lebih cenderung untuk tidak mencari kebahagiaan dari luar tapi dari sumber kasih itu sendiri. Jadi, kalau peran kita dengan kita sendiri tetap berusaha hidup dalam kasih itu menemukan kasih itu maka peran kita yang paling utama juga adalah membawa teman-teman kita untuk mengenal kepada kasih sejati yang sesungguhnya yaitu kasih Kristus. jadi semakin kita hidup di dalam kasih Kristus itu akan membuat kita semakin tidak terlalu mementingkan lagi kasih-kasih dari dunia ini. Artinya bukan itu tidak penting sama sekali tapi tidak terlalu mementingkan lagi tidak mengutamakan lagi kenapa sumber kasih yang sesungguhnya kita sudah terima dan sudah dapatkan dari pribadi Yesus. Ini satu lagi Pak yang mencana solusinya kalau dari gereja Pak pastor ini kan mentah gitu nah jadi solusi dari gereja itu gimana Pak untuk mengatasi masalah yang sepatu ini termasuk karena di gereja ini generasinya iya karena kebanyakan kalau saya lihat itu gereja malah mereka itu hanya kumpulkan cepat banyak-banyak tapi mereka tidak ada mengedukasi khususnya generasi-generasi penerus makanya banyak yang saya lihat memang generasi-generasi mereka itu berpikiran bahkan berpacatan berhubungan bertingkah laku memang seperti orang dunia tidak ada impact yang terjadi sebenarnya kalau kita melihat kepada gereja seseorang bisa berapa jam di gereja dalam seminggu saya pikir 8 jam saja sebenarnya jadi kalau kita melihat peran gereja di sana itu agak berat kalau kita membuat pengaruh terbesarnya adalah gereja karena jangankan 8 jam mungkin 4 jam atau 2 jam kalau dia ibadah aja 2 jam ditambah ibadah pemuda 2 jam kalau ada ibadah pemuda atau ibadah konser jadi kita pun tidak bisa melihat bahwa dengan 6 atau 8 jam ini akan membuat seseorang itu benar busuk jadi saya pikir tentu peran gereja apa yang bisa kita lakukan cuman jangankan untuk membelikan ini bahkan membuat orang bisa datang ke gereja sekarang ini bukan hal yang mudah lagi bukan hal yang gampang lagi karena dunia dunia sekarang jadi itu yang kita katakan adalah bahwa itu tantangan tersendiri di zaman yang sekarang jadi kalau saya sih lebih cenderung semua punya perangan yang sama sebagai gereja tentu momen-momen ketika orang-orang ini atau pribadi ini atau anak remaja ini bisa datang ke gereja kita maksimalkan atau kita buat sesuatu yang lain tapi belum tentu juga mereka akan datangkan jadi gereja tentu bagiannya itu tadi memaksimalkan yang kedua terus mendoakan mereka ya tapi juga peran-peran umat juga sangat dipentingkan atau keluarga dan juga sekolah kerjasama antara gereja sekolah keluarga bahkan yang paling banyak waktunya adalah keluarga dan sekolah jadi artinya karena gereja tidak akan bisa memaksa mereka bahkan sekali datang saja sebagai remaja kadang sudah susah untuk mendatangkan mereka tapi ini bukan untuk menjadi alasan akhirnya kita melepaskan juga tapi itulah kenyataan yang ada dan di tengah-tengah kesempatan yang hanya ada seperti itu dimaksimalkannya tentu makanya kita berusaha kalau bisa misalkan ada yang disebut misalnya konsel itu atau kul atau pemilih altar khusus anak-anak remaja atau badan remaja tapi orang tua pun sangat besar penananya tapi sekolah juga dan harus men-support ini memang agak susah tapi memang paling utama makanya institusi pertama yang dibuka atau yang dibuat oleh Tuhan di bumi kan keluarga karena dari situ diharapkan pendidikan itu bertanam karena kalau dia sudah terjaga di keluarga ditanamkan di situ itu akan lebih gampang terdiri ke sekolah pun dia tidak gampang berubah tidak gampang berpengaruh gereja kan sebenarnya kalau bisa kita katakan ini institusi yang datang atau timpun sesudah manusia jatuh dalam dosa tapi keluarga ciptakan Tuhan pertama kali sebelum manusia jatuh dalam dosa karena arti gereja aja dipanggil keluar jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa maka Tuhan datang dan mendirikan gerejanya memanggil orang-orang yang jatuh dalam dosa ini untuk keluar untuk bertobat jadi kalau kita balik kepada pendidikan yang paling berpengaruh sebenarnya paling dasar adalah di keluarga untuk menjaga orang-orang ini jadi memang ramaja dewasa yang memang terbentuk itu memiliki hubungan yang sehat itu karena ada orang-orang yang sehat di sepiring gitu ya pak ya dan kerjasama yang baik antara yang pertama keluarga lalu sekolah lalu gereja jadi itu memang bicara tentang lingkungan ya pak ya karena itu salah mumpung harus sekali jadi pada saat misalnya kita full of love gitu jadi kita enggak akan nyari love-love yang bagaimana-bagaimana di luar jadinya pacaran yang misalnya tuntutannya agak kekanan dan kekiri kita akan dengan dengan rela-rela aja melepaskan seperti itu karena kita juga untuk dengan cinta gitu kan karena pasalannya yang apalagi yang pacar yang proses masanya remaja remaja itu kan masih masih labir banget dia masih belum tahu gimana masih rancang sekali jadi dia juga belum tahu masa pancara dia seperti apa jadi kalau dia gak dapat satu edukasi tentang pancara yang baik memang benar itu sangat berusaha sekali bisa jadi anak remaja atau misalnya enggak usah remaja dewasa aja kalau misalnya enggak jentrok di rumah misalnya mungkin orang tua ngasih peringatan mungkin yang agak sedikit keras bisa jadi dia akan mencari seseorang yang bisa ngademin yang mungkin ademnya ini kan bicara yang ademnya seperti bagaimana pada saat dia tidak punya pengertian tentang cinta tentang kasih yang benar dia akan nyaman dengan cinta yang ditawarkan dunia jadi benar-benar kerjasama kita semua ya saya juga untuk saling memperhatikan di sekitar gitu ya teman-teman jadi kita enggak usah untuk seseorang untuk memiliki relationship yang sehat kalau pada saat kita lihat kita tahu salah kita enggak boleh buat sesuatu jadi kita mulai perhatikan adik-adik dan sekitaran kita ini juga Pak kan sudah dalam relationship ini Pak misalnya relationship yang sehat gitu ya kan berapa lama lah Pak ini pacaran ini kan para nikah Pak berapa lama lah untuk bapak baiknya mau ke menikah tak apa-apa iya sepertinya selamanya kesepakatan masing-masing ini kasusnya bapak altar ya selamanya pasti ya teman-teman cuman ya kapannya ya belum tahu ya oh ini boleh doain ya ada pasti selanjutnya doain apa-apa tiap hari ngedoain anak yang satu ini cuman kan dalam pacaran itu kan ada ada perkenalan sifat ada terus komunikasi itu kan sekadar kan Pak ada yang memang perkenalannya cuma 2 bulan langsung menikah ada yang 5 tahun gitu ya kan mulai dari SMA benar-benar setia sampai kuliah sampai bekerja tapi menurut berapa nih gitu kan maksudnya sehatnya wajarnya harapannya pacaran itu di berapa waktu kalau lamanya tentu tidak diukur dengan tahun diukur dengan lamanya adalah kesiapan artinya kesiapan yang pertama kesiapan sudah pengenalannya yang kedua kesiapan di materinya jadi materi dalam arti ketika mereka mau menikah itu apakah sudah bekerja apakah sudah siap membiayai anak-anak nantinya ya kan rumah tangga dan sebagainya tapi yang paling pertama yang pertama kesiapan pengenalan ya kan artinya ya misalkan ada aja 3 bulan tapi pengenalannya seperti apa bukan komunikasi ya bukan hanya di komunikasinya tapi juga misalkan artinya latar belakang masing-masing kita tahu di latar belakang keluarganya yang menjadi mertua nanti seperti apa tentu itu pun harus bisa tahu juga ya makanya kadang 3 bulan bisa aja misalkan ada bisa aja ada perempuannya dikenalkan dengan yang laki-lakinya tapi keluarga perempuan ini sudah tahu keluarga laki-laki ini kita mengenalkannya sudah mengerti sudah lama dijodohin belum tentu kan bisa saja baru anakmu belum nikah belum anaknya omku juga belum nikah siapa tahu mereka cocok tapi kan sudah saling tahu misalnya bukan yang saya katakan boleh 3 bulan tapi kalau misalkan kenalan dikesku dan 3 bulan langsung menikah tahu gak latar belakangnya kan karena media sosial kan banyak yang tertutupi itu arti maksudnya ukurannya makanya bukan diukur dengan lama waktunya pengenalannya baru kesiapan di materi atau apa semumah artinya kan jangan sampai menikah biaya untuk kecatatan sipil aja gak ada atau karena buru-buru napain buru-buru kalau itu untuk saling mengenal ya sambil juga untuk mempersiapkan materi untuk biaya kehidupan untuk rumah untuk kendaraan dan lain sebagainya yang sambil dipersiapkan sambil ngenal tapi kalau misalkan contohnya tadi 3 bulan ini eh anaknya omku belum nikah cantik loh atau udah bekerja loh terus anaknya omku juga ada loh yang kayak gini yang kita kenalkan dan kan sudah sama-sama saling menang dan ternyata sudah sama-sama saling kerja sudah punya penghasilan dan sebagainya ya sudah siap ya mungkin biarlah mereka memutuskan nanti apakah 2 bulan dari mereka itu sudah cukup atau dengan risiko apa atau ekstrimnya sehingga mereka berdoa dengan ketahatan yang judulnya dan lain sebagainya itu yang ukurannya setikin berarti kurang tepat juga ya Pak ya kalau kode orang mata itu berapa seperti ini Pak apa itu konteksnya kan disitu kan memang benar semua pasti Tuhan sedia iman bukan konteks nekat nekat dengan iman karena itu serius dibuat konteksnya kalau banyak kalau terlalu lama belum meningkat dikasih arahan itu karena mencari sesuatu yang ukurannya enggak jelas sehingga mereka menguruh-uruh jadi mungkin tak malah istilah seperti itu tumpah 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 kita juga harus berhikmat ya orang laborah juga ya Pak ya tumpah semua kalau misalnya kita ada melakukan sesuatu walaupun kita bekerja kita mencari kita menanggung ya tumpah dengan doa juga tiba-tiba mungkin ada yang memberkati bisa jadi seperti itu cuman tidak segala satu persiapan nol terus tiba-tiba melangkah ke altar untuk segala persiapan yang harusnya banyak kan nanti jadi masalah baru seperti itu ya Pak ya kurang lebih sebabnya intinya kan artinya kesiapan itu bukan berarti harus punya rumah di luar menikah enggak atau punya gaji sekian di luar menikah enggak tapi artinya dia sudah karena sebenarnya kalau berbicara pekerjaan setiap kita yang mau hidup dalam rencana Tuhan kita enggak ada yang pengangguran jadi bukan berbicara pekerjaan itu harus jelas jadi PNS atau jadi karyawan di mana bukan kesitu karena kalau kita dalam rencana Tuhan apapun bisa kita kerjakan jadi kesiapannya itu adalah berbicara sudah siap enggak mikirkan bahwa aku akan kerja keras masalah akan berusaha oke artinya kan kesiapan itu bukan nanti kalau aku single aku masih bisa tidur tapi kalau aku akan menikah nanti untuk anakku untuk istri atau sebagai istri aku sudah siap untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain melayani suami dan lain sebagainya itu dipikirkan juga berarti enggak boleh makanya teman saya katanya kalau Pak berarti kita butuh persiapan seharusnya seperti itu Pak dalam untuk menuju ke otor alikah tadi ada teman saya mengatakan gini Pak bahwa sesudah di dapet dapet di situ kalau masalah ini dapet dapet di itu mungkin prinsipnya adanya karena pengalaman dia berprinsip seperti itu atau karena melihat orang lain terlepas dari itu dia pakai prinsip seperti itu dia yang akan menghidupinya dia yang akan menjalannya dan bisa kita lihat memang orang seperti itu tetapi yang namanya kehidupan itu kan lebih bagus dalam perencanaan Tuhan katakan kalau kamu mendirik sebuah bangunan pasti kamu akan menghitung dulu jumlah biaya yang harus kamu butuhkan supaya ketika jam ketika kamu mulai kamu tidak sanggup untuk melanjutkan itu konteks dalam perencanaan atau kalau kita berbicara konteks di mana tadi itu adalah ada juga yang katakan gereja yang dibangun tidak cukup hanya tapi dia mulai saja melangkah ya kan dan bahkan memang mungkin bertahun-tahun satu tiang dulu selesai dua tiang dulu selesai yang mana yang benar apakah seperti itu melangkah saja atau perencanaan dua-duanya benar tapi balik lagi lihat kepada konteks dan keadaan masing-masing orang dan juga lihat kepada tentunan Tuhan di sana yang pastikan perencanaan itu bahkan waktu kita merencanakan walaupun belum ada uang tapi kan sudah direncanakan sehingga tahu apa yang harus dicari tahu apa yang harus ditambahkan sebagai kekurangan mungkin pada saat ini belum belum ada ya ada future planning gitu ya Pak ya ada ada perencanaan harus memang kita kita komunikasikan gitu ya itu nih di perkenalan itu ya Pak ya perlu komunikasi untuk planning karakter juga perlu dikomunikasikan karena perlu juga dua orang yang jadi satu marahnya bagaimana caranya bagaimana untuk mengandungin itu juga perlu dikomunikasi untuk saling dikenal untuk saling mengenal kejujuran dari masing-masing pun kan diperlukan berarti masa perancaran itu masa perkenalan sangat penting sekali sangat penting sekali berarti benar-benar gak bisa singkat ya benar-benar berbicara singkat atau tidaknya itu dari segi waktu kan ini berbeda ada orang yang udah lama pun bisa menyimpan ragasianya yang gak kenal-kenal iya apalagi jadi makanya tadi kejujuran dari masing-masingnya pernah kadang-kadang kita berpikir kekurangan itu itu disembunyikan padahal kan gak arwah itu teman-teman buat teman-teman yang lagi masalah kesalahan itu kelemahan itu gak boleh disembunyikan ya Pak ya kekurangan gak harus disembunyikan tapi mungkin saja cara kadang-kadang kita harus sembunyikan dalam tanda kutip ya gak harus pelah gitu makanya semua minta ikmat Tuhan ya terlahan nanti sama Pak kita yang boleh sebentar bisa disampaikan ya Pak tergantung lah ya pelan-pelan karena yang pastikan memang arahnya kan adalah keterbukaan dari masing-masing dan penerimaan dari keterbukaan lah kita bisa tahu seberapa dalam kita bisa diterima oleh orang lain apakah kita diterima apa adanya kalau kita sudah menjadi apa adanya kepada dia walaupun bukan berbicara langsung saklar ini aku yaudahlah terserah kamu terima atau tidak bukan kondisi tapi kan itulah dari hubungan itu jadi itu selesai seperti apa itu Pak sekarang saat ini kita mempunyai masakan atau partner yang punya kepribadian yang dia notabene-nya memang memiliki simpat tertutup seperti itu Pak terus kita berpacaran bersama dia cara kita untuk mengubahkan dia supaya dia kalau bisa dikatakan bahwa kepribadian seperti ini sebenarnya itu karena lagi merasa kurang nyaman dan itu menjadi satu karakter ya itu tadi bahwa mungkin dia tidak terbuka karena dia belum yakin bahwa kalau terbuka orang ini masih apakah yang masih makanya cara kita sebagai partner dia itu apa yang kita lakukan berarti membuat dia merasa bahwa dia diterima mau dia cerita buruknya dia pun dia diterima bahwa kita sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita mengasihi dia itu bukan karena kelebihan saja tapi apa adanya berarti 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 jangan dipaksa juga kan nanti kita harus sabar ya menunjukkan berarti kadang-kadang itu pun jadi kelebihan dia juga bisa jadi tapi tinggal bagaimana bahwa nanti ketika dia diam bukan karena dia nyaman tapi karena tidak perlu cerita-cerita mungkin tidak perlu sampai kenapa yang tidak perlu semua juga harus disampaikan yang tidak anfaedah tapi kan yang masalah pandeminya yang priorti dia sedang mencari yang maunya dia dia maunya dia selalu janari dia maunya diturutin seperti bisa jadi kan disitu kadang-kadang kita lihat seperti dia membuat batasan sebenarnya kita juga ya batasan kita harus sergai batasannya tidak semua misalnya orang pacaran itu langsung harus tahu semua orang-orangnya seperti apa adiknya apa dan bagaimana kan tidak harus itu ada waktunya iya itu ada waktunya kalau misalkan kita maunya gitu bisa jadi mungkin kita yang memiliki konsep yang kita paksakan kepada orang-orang itu seperti itu padahal budaya dan lain sebagainya itu dari laki-laki keluarga bisa berbeda atau suku bisa berbeda atau bahkan bangsa terbuka 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 sebulan dua bulan tiga bulan tiga tahun lima tahun teman-teman selama menikah harus terus terbuka apalagi mau menuju peran nikah kalau misalnya memang dari itu dia kita sampaikan selamat maksudnya untuk saling mengenal itu harus ada ketembukaan kalau misalnya tidak terbuka selama lima tahun ya tidak melangkah gitu ya kan pak jadi tidak perlu ketembukaan ya teman-teman dalam jelaskan kalau memang mau langsung berencana ya sampaikan apa yang perlu disampaikan ya sama-sama saling mengenal gitu gitu ya saya tambahkan sedikit ya karena jangan juga berpikir bahwa kebahagiaan hidup ini hanya bisa didapat kalau kita sudah pacaran atau menikah karena justru banyak orang yang justru ketika pacaran menikah jadi tidak bahagia karena menandai jadi pelarian ya pak ya makanya sekarang yang belum pacaran yang belum menikah tetap aja berbahagia biarlah biarlah terus seharusnya itu pak kalau memang berpacaran dan bernikah itu tidak adalah paksaan dari siapapun ya iya dong dan benar-benar itu yang benar-benar dia matang dari istri ya di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan untuk tetap luah bagi yang sudah pacaran atau yang belum pacaran tetap memutamakan Tuhan karena dari situ kuncinya sehingga waktu kita memutamakan Tuhan belum ketemu jodoh juga belum pacaran atau sudah pacaran semuanya itu untuk mempermuliakan Tuhan paling simple saya pikir itu saja yang bisa saya berarti memang harus memutamakan dan Tuhan dipermuliakan lewat apa saja yang kita lakukan bahkan melalui realisasi malah semakin mencintai Tuhan itu malu lebih bagus ya pak ya iya dong maras pak makasih bapak udah mau hadir udah kasih waktu kasih berhati hati hatian baik tentang pacaran itu ya kan teman-teman kami berdoa bapak semakin pakai Tuhan luar biasa bayangan apa yang bapak kerjakan berhasil dan kami juga mau didoain juga bagi remaja remaja dewasa dewasa yang dewasa muda dewasa muda iya iya pak iya doain kami pak semoga kami berada tetap di jalurnya Tuhan dalam relationship kami masing-masing kami boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan masanya nanti di waktu terindahnya Tuhan kami boleh membentuk keluarga bahagia dalam Kristus kami juga kewandaannya kemudian oke terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman sampai ketemu di channel berikutnya bye 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 selamat menikmati